Pada tanggal 19 Februari 2023, sebuah ledakan petasan terjadi di Dusun Sadeng, Desa Karangbendo, Kecamatan Pongok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Pihak kepolisian mengkonfirmasi bahwa ledakan tersebut terjadi pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat dan telah merusak sekitar 25 rumah serta kendaraan dan ternak milik warga yang ada di sekitar lokasi. Saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai penyebab pasti ledakan petasan tersebut. Menurut keterangan dari warga setempat, ledakan berasal dari rumah Sudarman yang sering meracik petasan menjelang kuasa. Namun, polisi masih memeriksa dan melidiki lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pasti dari ledakan tersebut. Akibat ledakan tersebut, terdapat beberapa korban tewas dan terluka. Sejumlah empat potong tubuh korban berhasil teridentifikasi, termasuk pemilik rumah dan dua anaknya serta satu peponakan korban. Sementara itu, ada 13 orang yang mengalami luka-luka akibat ledakan tersebut, termasuk seorang bayi berusia 4 bulan yang mengalami gegar otak. Tim dari penginak bom, polderjatim, dan polnets belitar kota saat ini sedang melakukan sterilisasi di sekitar lokasi kejadian untuk memastikan tidak ada bahan-bahan yang membahayakan. Warga yang terimbas ledakan saat ini diungsikan ke rumah tetangga yang tidak terkena dapat ledakan. Petugas juga meminta warga untuk tidak mendekati lokasi kejadian serta meninggalkan sementara rumah yang mengalami kerusakan. Olah TKP akan dilakukan di titik lokasi awal kejadian ledakan yang berada di rumah Sudarman. Terima kasih telah menonton!